Pemerintah Kota Sorong menggelar rapat dalam rangka mengetahui target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Sorong tahun 2019. Dalam rapat tersebut, Wali Kota Sorong Lamberjit mau menjelaskan bahwa realisasi pendapatan asli daerah baru mencapai 14 miliar dari target dispenda Kota Sorong sebesar 54 miliar rupiah. Sehingga jika 5 bulan ke depan realisasi PAD masih bertahan seperti ini, maka dipastikan akan mengalami defisit. Untuk itu, Wali Kota Sorong Lamberjit mau mengharapkan agar OPD kolektor harus melaporkan dan mempresentasikan target penerimaannya. Sehingga bisa diarahkan oleh Wali Kota Jitmau agar OPD-OPD terkait bisa melakukan upaya penagihan kepada wajib pajak secara maksimal. Jadi saya kasih arahankan ya, OPD-OPD terkait ini mereka harus melakukan upaya-upaya untuk melakukan penagihan, penghutan, sebab bisa mencapai target. Bapak-bapak dihubungkan bicara banjir, bicara sampah. Orang yang kecapak untuk makan, untuk minum. Iya kan? Bautnya, anak-anak, buku Tuhan dari mana? Tuhan dari PAD yang layak, bayar. Layak saja tidak pernah bayar Taiwan si sampah. Tapi bicara sampah beracun. Saya tidak suarap masyarakat buang sampah sebarang. QualgianELLI saya seribu masyarakat yang不會 buang sampah di tempat-tempat. Tapi saya bicara lain, Raya Cahil lakukan lain. Tapi saya tetap punya tanggungan untuk melakukan penuntutan sampah di sudut-sudut kota ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Tovan Duta melaporkan untuk Noken Life.